Hai co-friends, pada soal ini jawablah pertanyaan berikut. Untuk A, berapa munculnya angka prima pada satu pelemparan dadu? Dimisalkan di sini A adalah kejadian munculnya angka prima. Maka dari sini, untuk PA atau peluang kejadian A yaitu NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian A, kemudian NS adalah banyaknya ruang sampel. Karena di sini, pelemparan dadu, yaitu satu kali pelemparan dadu, maka S-nya yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena pada dadu ada 6 sisi. Kemudian NS-nya, yaitu banyaknya sama dengan 6. Kemudian untuk A-nya, yaitu karena di sini angka prima, sehingga angka prima adalah 2, 3, dan 5, sehingga dari sini NA itu sama dengan 3. Maka dari sini diperoleh, untuk PA sama dengan yaitu NA-nya 3 dibagi NS-nya 6, sehingga sama dengan setengah. Jadi, di sini peluang munculnya angka prima pada satu kali pelemparan dadu, yaitu setengah. Kemudian dari sini, untuk B, yaitu di sini berapa peluang terambilnya kartu AS pada satu pak kartu bridge. Di sini untuk NS atau sampelnya pada kartu bridge, yaitu ada 52. Di mana di sini kartunya terdiri dari speech, club, diamond, dan heart. Kemudian dari sini kita lihat, untuk AS-nya ada 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk N, B, yaitu sama dengan 4. Di mana B adalah terambilnya kartu AS. Sehingga di sini PB atau peluang kejadian B, yaitu sama dengan 4 per 52, sama dengan 1 per 13. Kemudian selanjutnya, untuk C, yaitu di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola putih, 3 bola merah, dan 4 bola hijau. Dimisalkan di sini P adalah putih, maka NP atau banyaknya bola putih, yaitu sama dengan, di sini ada 5. Kemudian dimisalkan untuk M, yaitu merah, maka NM sama dengan 3. Kemudian untuk H, yaitu di sini hijau, maka untuk NH sama dengan 4. Berapakah peluang terambilnya bola merah, bola putih, dan bola hijau. Maka di sini untuk NS, yaitu kita jumlahkan 5 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya, yaitu sama dengan 12. Sehingga yang pertama, yaitu P, P sama dengan NP-nya 5 dibagi NS-nya 12. Kemudian untuk P, M sama dengan NM 3 dibagi NS-nya 12. Maka sama dengan 1 per 4. Kemudian untuk P, H, atau peluang terambilnya bola hijau, yaitu sama dengan NH 4, per NS-nya 12. Maka sama dengan 1 per 3. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!